Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman hari ini Syahandra sebenarnya ada beberapa kesibukan teman-teman ya dari pagi memang banyak sekali kesibukan diantaranya tadi pagi itu Syahandra ngedit beberapa video ya video sekolahan teman-teman ya jadi luar biasa memang kesibukan pada hari ini dan hari ini, sore ini teman-teman ya malam ini, rencananya Syahandra mau mengacara dengan sosok yang luar biasa itu Bapak Mulyadi, uff luar biasa ya jadi Bapak Mulyadi ini sosok yang luar biasa teman-teman belum menurut Syahandra sih ya jadi beliau itu adalah kepala sekolah ya kepala sekolah, homeschool, nuras karybangsa mana saja kegiatannya itu sampai malam gitu ya kan biasanya kalau kita-kita ya kegiatan itu sampai sore gitu ya sampai sore pulang kerja gitu kan teman-teman di luar, kemudian nah ini Pak Mulyadi ini kegiatannya sampai malam teman-teman kadang beliau apa, kadang beliau meeting ya kadang beliau zoom dengan teman-teman komunitasnya atau mungkin apa ya, oh ini banyak sekali kegiatan mulia jadi insya Allah hari ini cara-cara mau wajar teman-teman ya terkait dengan apa ya, video-video ya video, pembuatan video jangka pendek, maksudnya tujuan dari homeschooling nuras karya bangsa jangka pendeknya itu apa sih gitu catramu bertanya, atau mau tahu banget nih jadi nanti gak ada salahnya kalau apa teman-teman, usahakan tonton ya di HSTKB TV atau homeschooling nuras karya bangsa sebuah channel yang menarik dan sebuah channel yang edukatif teman-teman ya jadi teman-teman tetap selatai ya oh ya, teman-teman ini kumpul-kumpul udah ada makan malam dulu nih teman-teman kalau misalnya belum ada makan malam gak ada salahnya mungkin Chandra kasih referensi ya kalau di kelapa gading itu ada yang namanya ayam kebuk uh, ayam kebuk masih berminyak teman-teman nah, kalau misalnya kita udah makan berminyak besoknya jangan lupa olahraga teman-teman ya kemudian jangan lupa kalau kita minum aja tuh lalu mungkin minum air hangat ya gitu tapi ketika kita habis makan teman-teman misalkan jangan langsung minum ya jadi tunggu sekitar 30 menit baru kita minum karena di dalam lidah kita teman-teman itu ada enzim ya enzim yang bisa membantu lambung kita teman-teman untuk mencerna begitu ya nah teman-teman ternyata ya kita segera berada di homeschooling nuras karya bangsa teman-teman di belakang sana teman-teman itu ada yang namanya Warmindu Warmindu 16 itu khas banget teman-teman ya luar asalnya ya jadi kita bisa makan indomie ya atau mungkin makan insan gitu ya itu enak banget makanya keren banget makanya teman-teman gitu jadi makanya teman-teman yang belum pernah ya belum pernah apa namanya semacam nonton youtube-nya HSTKP TV ya terus segera tonton nih dan jangan lupa untuk subscribe ya oke jadi cara tertunggu untuk subscribe-nya teman-teman di homeschooling nuras karya bangsa salah satu homeschooling atau sekolah yang misalnya cara bantu kelelahan untuk media youtube-nya oke oke ternyata ternyata gini teman-teman jadi banyak sekali hal yang cara terlihat ya di homeschooling ini teman-teman diantaranya adalah tentang guru-gurunya jadi guru-gurunya itu sangat profesional kemudian SDM mereka tuh bagus banget teman-teman tadi mereka tuh lulusan dari perduluan tinggi-perduluan tinggi yang mampun aku di Indonesia ya oke kemudian yang luar biasa lagi teman-teman sebagian besar dari guru-gurunya disini teman-teman itu sudah S2 teman-teman tuh jadi pendidikannya sangat tinggi jadi untuk Anda yang ingin daftar di homeschooling nuras karya bangsa bangsa ragu-ragu lagi teman-teman langsung aja daftar bisa melalui Chakra juga bisa teman-teman nanti komunikasi dengan Chakra di 0813 425 0707 asik kan asik dong dan teman-teman yang lebih keren lagi yang cara kita lihat ya gedungnya itu berada di kelapa gading teman-teman di bilangan kelapa gading jadi gitu teman-teman kalau kita itu berbicara tentang kelapa gading itu kan memang sesuatu sebuah ya sebuah tempat atau sebuah lokasi atau sebuah wilayah dimana apa ya emasnya Jakarta Utara atau kalau orang-orang bilang disini itu semacam kepala naga teman-teman kurang lebih seperti itu ya kalau misalnya di Chandra salah nanti tulis kolom komentar ya oke oke jadi teman-teman ketika kita itu sekolah di kelapa gading ketika kamu ditanya sama tetangga ya eh kamu sekolah dimana atau mungkin enak kamu sekolah dimana eh bu anaknya sekolah dimana di kelapa gading tuh gitu teman-teman itu langsung bisa dikatakan naik kelas tapi kita gak boleh sombong teman-teman ya walaupun kita kita berada di kelapa gading untuk apa ya soal misalkan administrasinya nanti anda langsung aja hadir kesini untuk ketemu dengan ibu dia sila ya yang ada di menja resepsionis untuk memberikan informasi kepada anda tentang berapa sih biaya masuknya berapa SDP-nya atau mungkin kalau misalnya ada X School ya disini ada X School teman-teman X School-nya adalah food sale ya itu luar biasa teman-teman jadi setiap hari Jumat mereka sahaja dari grup WhatsApp ya itu semangat usaha itu ada jadi bapak ibu gurunya itu sangat sehat ya dan mereka apa ya bapak ibu gurunya itu tidak jaga image teman-teman tapi mereka lebih kepada bersahabat dengan murid-muridnya gitu jadi anda atau anak anda hadir atau mungkin menjadi murid atau menjadi sesuai di homeschool dunas karyawasa ini teman-teman ya kalian insya Allah akan menjadi senang ya happy dan juga akan bahagia teman-teman semua now karena memang disini diberikan pendidikan karakter teman-teman jadi ada kepala sekolah kita namanya Bapak Mulyadi Bapak Haji Mulyadi beli itu sangat apa ya sangat aware ya atau apa sih bahasanya sangat peduli dengan siswa-siswanya jadi yang saya lihat dari Bapak Mulyadi ini teman-teman ternyata beli itu apa ya sangat dekat dengan siswanya bahkan para siswa yang ada disini rata-rata menganggap Pak Mulyadi itu sebagai bukan ayah kedua maksudnya sebagai ayah sosok ayah gitu ya jadi di sekolah sebagai sosok ayah sangat sangat humble Pak Mulyadi itu jadi kadang-kadang ketika ada anak datang ada yang cinta ada yang minta di blok Pak Mulyadi dan sebagainya jadi pokoknya buat teman-teman ini ya bisa dikatakan Anda tidak selalu pilih tidak selalu pilih untuk hadir untuk menjadi murid di homeschoolitas karya bangsa dan yang lebih asik lagi disini tidak hanya apa ya fasilitas atau mungkin tidak hanya SPM-nya tidak hanya bendungnya yang luar biasa tidak hanya dibilang kelapa gading tapi banyak-banyak hal-hal unik yang ada disini diantaranya adalah persahabatan keren banget jadi ini teman-teman kalau kita teman-teman berbicara tentang homeschooling dulu itu mungkin ada yang bilang di homeschooling move di homeschooling itu kagak punya teman gitu paling teman teman-teman satu dua ternyata berbeda dengan homeschooling tulis keadaan bahasa ini teman-teman jadi kalau kalian hadir ke sini atau mungkin survei dulu ya survei lokasi dulu atau mungkin selacam ya itu dibanding boleh ya itu dibanding itu kalau saya lihat dari siswa SD SMP-SMA itu mereka berbaur atau mungkin berkomunikasi dengan baik dan mereka saling menghargai dan kemudian yang Chandra lihat ya dari mereka itu sangat apa ya sangat hormat dengan bapak ibu gunungnya itu keren teman-teman ini banyak hal-hal yang ada disini yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain mungkin apa ya teman-teman mungkin di sekolah juga seperti itu sama hanya saja di homeschooling ini agak berbeda teman-teman di homeschooling sekerja bangsa ini agak berbeda karena apa ya teman-teman karena memang kalau Chandra lihat dari apa ya struktur organisasinya kemudian dari yayasannya dari semuanya teman-teman itu memang luar biasa semuanya dan kalau kita kita gambarkan dengan semua anak mana ini untuk homeschooling tulang sekarya bangsa busurnya busurnya itu kuat kemudian talinya juga kuat kemudian tarikannya juga kenceng teman-teman ya tarikan tarikan anak panahnya kenceng kemudian yang lebih keren lagi sasarannya adalah tepat teman-teman kemudian dalam mendidik anak-anaknya disini bapak ibu gurunya sangat tenang sangat sayang sangat penyanyi anak-anak kemudian sangat sabar yang lebih menarik lagi adalah jadi bapak ibu guru disini senyumnya itu sangat ikhlas walaupun kita berada di tanggal tua atau mungkin tanggal muda itu mereka senyumnya itu sangat ikhlas sangat wow jadi teman-teman udah deh kalau misalnya emiliom schooling itu sekaria masa aja yang ada di kelabang aning tempatnya kita berada di samping taman maramba di depan warung atau warung mindo 16 dan kita berada di jalan bcs kawasan jalan kawasan ini ini ada alamat ada alamat disini teman-teman yaitu kita berada di jalan bangun cipta raya jalan bangun cipta raya blok A nomor 1 keluarkan bangsa 2 kecamatan kota jakarta utara dokos 14 250 teman-teman langsung google buka yang namanya google map nanti kalian ketik homeschooling tulis karya bangsa atau mungkin hstkw seawa nanti kalian atau anda akan menemukan kita dan coba membaca ulasan-ulesan yang ada insyaallah homeschooling tulis karya masa ini recommended untuk anda teman-teman semangat ya selamat warahmatullahi wabarakatuh